Pemirsa, kabar Kepri kembali ke hadapan andal. Stikers Hang Tua Tanjung Pinang menggelar kegiatan wisuda dan angkat sumpah lulusan Stikers Hang Tua. Sebanyak 103 orang wisudawan yang diwisuda pada Kamis pagi tadi di Hotel Aston Tanjung Pinang dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Kepri. Sebanyak 103 orang yang diwisudakan yang terdiri dari Prodi D3 Keperawatan sebanyak 32 orang, Prodi S1 Keperawatan sebanyak 55 orang, dan Prodi Professionals sebanyak 25 orang. Ada pun lulusan terbaik yang diwisudakan untuk Prodi D3 Keperawatan sertu APM garis miring W, Novira Iradita Prince Tantia dengan nilai IPK 3,74, Putari Rahmadani dengan nilai IPK 3,68, dan Maya Sumita Wijayana dengan nilai IPK 3,58. Untuk Prodi S1 Keperawatan, Putri Nur Hasanah dengan nilai IPK 3,63, Firman Sitanggang dengan nilai IPK 3,60, dan Raja Icah Husnuta dengan nilai IPK 3,59. Untuk Prodi Professionals, Zulinda Tiara Rahmadani Putri dengan IPK 3,74, Muhammad Hidayat dengan nilai IPK 3,72, dan Septiana Adinda dengan nilai IPK 3,68. Ada pun tujuan dari kegiatan ini yakni terciptanya lulusan terbaik dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanjung Pinang agar dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dan mengabdikan diri di tengah masyarakat. Kegiatan wisuda dan angkat sumpah lulusan stikers hangtuah Tanjung Pinang dihadiri oleh PLT Gubernur Kepri Istianto yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kepri Tengku Said Arif Fadilah, Komandan Lantamal 4 yang diwakili oleh Wadan Lantamal 4, serta tamu undangan lainnya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aktua Tanjung Pinang Kemudian ini kalau kita lihat, estimasi dari nilai masing-masing ini tadi, kita bisa melihat di sini bahwa Bahwa wisuda ini bukan akhir dari belajar, namun bukan awal dari kegiatan saudara. Karena dalam kehidupan tidak ada yang seperti ini. Kalau memang ingin sukses, harus ada sebuah proses yang dilalui. Tidak ada shortcut, tidak ada instan dalam kehidupan. Nah untuk wisuda kali ini adalah wisuda yang angkatan ke-16 untuk Diploma 3 Keperawatan, kemudian angkatan ke-10 untuk Sarjana Keperawatan, dan angkatan ke-7 untuk Profesiner. Jumlah lulusan kami sampai saat ini adalah 1.783 orang, terdiri dari 850 orang lulusan Diploma 3 Keperawatan, kemudian 562 lulusan Sarjana Keperawatan, dan 371 lulusan Profesiner. Nah mereka menyebar, sudah mendapatkan pekerjaan di beberapa rumah sakit dan fastless kesehatan yang ada di KP maupun di daerah lain, termasuk di Jakarta. Kami berharap agar STIKES ini tetap dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan, khususnya pembangunan di bidang kesehatan, melalui pelayanan kesehatan, melalui peningkatan sumber daya kesehatan. Pemerintah Provinsi Keperawatan sangat mengujakan terima kasih kepada Pektoran STIKES Hangtuah karena menghasilkan anak-anak kita, para karjana di bidang kesehatan. Karena kesehatan ini menjadi poin penting bagi kita, prioritas utama. Dan di Provinsi Keperawatan, salah satu RPJM kita, bagaimana mewujudkan tenaga kesehatan, mewujudkan masyarakat yang sehat. Jadi kita berharap tenaga-tenaga kesehatan itu, para medis dan medis itu berada hadir di dekat masyarakat. Jadi di pulau-pulau, sehingga dapat membantu kesehatan masyarakat. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.